Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 7. Peihmoli yang menggendong Tio Chiehiong telah tiba di lembah persik di gunung busan Yoong. Yoong serunya di depan gubuk Sok Dieng Yoong, lalu menaruh Tio Chiehiong yang masih dalam keadaan pingsan. Pintu gubuk itu terbuka. Tampak seorang tua berusia tujuh puluhan berjalan keluar dengan wajah penuh kegusaran. Hei, gadis tak tahu diri. Kenapa engkau berteriak-teriak di depan gubuku bentaknya? Aku ingin menemui Sok Dieng Yoong, sahut Peihmoli. Akulah Sok Dieng Yoong orang tua itu melirik Tio Chiehiong yang tergeletak di tanah. Ayoh, cepat pergi. Jangan mengganggu ku Yokong, tolonglah dia Peihmoli menunjuk Tio Chiehiong. Dia terkena pukulan Gotok Chiehiong. Ada urusan apa dengan ku dengusok Dieng Yoong? Ayoh, cepat bawa dia pergi Yokong, tolong obati dia. Kalau tidak, dia akan mati, ujar Peihmoli memohon. Apakah dia adikmu bukan? Familimu juga bukan? Kalau begitu, Sok Dieng Yoong tertawa. Kenapa kau bawa dia kemari? Jangan-jangan dia kekasihmu Yokong. Wajah Peihmoli langsung berubah dingin. Jangan omong sembelarangan Hihihi Sok Dieng Yoong tertawa terkekeh. Kalau dia bukan kekasihmu, kenapa engkau mau capek-capek membawa kemari aku kasihan padanya? Maka ku bawa dia kemari, sahut Peihmoli. Yokong, tolonglah dia adik bukan, famili bukan dan kekasih pun bukan. Sudahlah biar dia mati saja. Lagi pula aku pun tidak punya waktu untuk menolongnya ujar Sok Dieng Yoong sambil membalikan badannya. Yokong bentak Peihmoli sambil melesat kehadapannya. Mau tidak menolongnya tidak ada urusan dengan ku sahut Sok Dieng Yoong sambil tersenyum dingin. Yokong, aku Peihmoli. Kalau engkau tidak mau menolongnya, Peihmoli mulai menghunus pedangnya. Yokong, mendadak Peihmoli menghela nafas, kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sok Dieng Yoong, aku mohon, tolonglah dia Peihmoli, engkau tiada hubungan apa-apa dengannya, kenapa engkau mau berlutut di hadapanku bermohon agar aku bersedia menolongnya tanya Sok Dieng Yoong. Yokong, entah apa sebabnya aku merasa sangat kasihan kepadanya, dan merasa tidak tega menyaksikan kematiannya, sahut Peihmoli dan melanjutkan. Yokong, tolonglah dia baik Sok Dieng Yoong manggut-manggut. Tapi engkau harus memenuhi satu syaratku. Apa syarat itu Peihmoli yang menggendong Tio Ciehiong telah tiba di lembah persik di gunung busan Yoong. Yokong serunya di depan gubuk Sok Dieng Yoong, lalu menaruh Tio Ciehiong yang masih dalam keadaan tingsan. Pintu gubuk itu terbuka. Tampak seorang tua berusia tujuh puluhan berjalan keluar dengan wajah penuh kegusaran. Hei, gadis tak tahu diri. Kenapa engkau berteriak-teriak di depan gubuku bentaknya? Aku ingin menemui Sok Dieng Yoong, sahut Peihmoli. Akulah Sok Dieng Yoong orang tua itu melirik Tio Ciehiong yang tergeletak di tanah. Ayoh, cepat pergi. Jangan mengganggu ku Yokong, tolonglah dia Peihmoli menunjuk Tio Ciehiong. Dia terkena pukulan gotok ciang, ada urusan apa dengan ku dengusok Dieng Yoong. Ayoh, cepat bawa dia pergi Yokong, tolong obati dia. Kalau tidak, dia akan mati, ujar Peihmoli memohon. Apakah dia adikmu bukan, familimu juga bukan, kalau begitu, Sok Dieng Yoong tertawa. Kenapa kau bawa dia kemari? Jangan-jangan dia kekasihmu Yokong wajah Peihmoli langsung berubah dingin. Jangan omong sembelarangan Hihihi Sok Dieng Yoong tertawa terkekeh. Kalau dia bukan kekasihmu, kenapa engkau mau capek-capek membawa kemari aku kasihan padanya? Maka ku bawa dia kemari, sahut Peihmoli. Yokong, tolonglah dia adik bukan, famili bukan dan kekasih pun bukan. Sudahlah biar dia mati saja. Lagi pula aku pun tidak punya waktu untuk menolongnya ujar Sok Dieng Yoong sambil membalikan badannya. Yokong bentak Peihmoli sambil melesat kehadapannya. Mau tidak menolongnya tidak ada urusan dengan ku sahut Sok Dieng Yoong sambil tersenyum dingin. Yokong, aku Peihmoli. Kalau engkau tidak mau menolongnya, Peihmoli mulai menghunus pedangnya. Yokong, mendadak Peihmoli menghela nafas, kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sok Dieng Yoong. Yokong, aku mohon, tolonglah dia Peihmoli, engkau tiada hubungan apa-apa dengannya, kenapa engkau mau berlutut di hadapanku bermohon agar aku bersedia menolongnya tanya Sok Dieng Yoong. Yokong, entah apa sebabnya aku merasa sangat kasihan kepadanya, dan merasa tidak tega menyaksikan kematiannya, sahut Peihmoli dan melanjutkan. Yokong, tolonglah dia baik Sok Dieng Yoong manggut-manggut. Tapi engkau harus memenuhi satu syaratku, apa syarat itu engkau harus membenturkan kepalamu sembilan kali, barulah aku bersedia menolong anak itu. Terima kasih, Yokong ucap Peihmoli, kemudian membenturkan kepalanya ke tanah sembilan kali. Hahaha Sok Dieng Yoong tertawa gelap. Peihmoli, bangunlah Peihmoli bangkit berdiri. Sok Dieng Yoong manggut-manggut seraya berkata, engkau bermohon dengan bersungguh hati, maka aku menolong anak itu dengan bersungguh-sungguh pula. Terima kasih, Yokong. Tapi setelah sembuh, dia harus membantuku di sini selama dua tahun. Bagaimana aku setuju, namun entah bagaimana dengan dia kalau engkau setuju, dia pun harus menurut. Sok Dieng Yoong tersenyum, sebar engkau yang membawanya kemari, maka dia harus menurut, baik. Aku setuju dia membantu di sini dua tahun, ujar Peihmoli. Yokong, terima kasih. Peihmoli melesat pergi, Sok Dieng Yoong termangu-mangu lalu kemudian bergumam. Dia dipanggil Peihmoli, tapi hatinya malah begitu. Peihmoli apanya usai bergumam, Sok Dieng Yoong mendekati Tio Cieh Yong. Ia membungkukan badannya, lalu memeriksa nadi dan denyut jantung Tio Cieh Yong. Eh eh eh, kok bisa begini ternyata Sok Dieng Yoong merasakan adanya hawa hangat melindungi jantung Tio Cieh Yong. Oleh karena itu ia memeriksanya lagi. Wah, sungguh luar biasa. Ternyata dia tidak mati terkena pukulan Gotok Chiang, karena jantungnya terlindung oleh semacam Iwekeng yang mengandung hawa hangat. Perlahan-lahan Tio Cieh Yong membuka matanya. Ia terheran-heran karena dirinya terbaring di atas ranjang kayu di dalam sebuah kamar. Ia segera bangun dan di saat bersamaan, terdengarlah suara seseorang. Engka sudah sadar Tio Cieh Yong memandang ke arah pintu. Tampak seorang tua berdiri di situ sambil tersenyum. Paman tua, tempat ini tanya Tio Cieh Yong heran. Cobalah engkau ingat, apa yang telah terjadi atas dirimu sahut orang tua itu, yang tidak lain Sok Dieng Yoong. Aku hanya ingat, ketika memasuki sebuah rimba, aku bertemu dua orang tua berwajah hitam dan putih, kemudian mereka memukulku. Mereka berdua adalah hakpek siang kuei yang berhati kejam, Sok Beng Yoong memberitahukan. Dadamu terkena pukulan mereka yang mengandung racun. Engkau tidak mati karena terlindung oleh hawa hangat yang ada di dalam tubuhmu, kalau begitu, paman tua yang menyelamatkan nyawaku tanya Tio Cieh Yong. Peihmoli yang menolongmu kemari, dan aku yang menyelamatkan nyawamu, sahut Sok Dieng Yoong. Peihmoli Tio Cieh Yong tercengang. Engkau mengenalnya Sok Dieng Yoong menatapnya. Tidak kenal, tapi aku pernah bertemu dengannya di ekspedisi hari mau terbang, jawab Tio Cieh Yong jujur. Kalian tidak punya hubungan apapun tidak, kalau begitu, Peihmoli betul-betul berhati baik, Sok Beng Yoong manggut-manggut. Terima kasih, paman telah menyelamatkan nyawaku, ucap Tio Cieh Yong. Engkau tidak perlu berterima kasih, sebab sebelum aku mengobatimu, aku telah mengajukan sebuah syarat kepada Peihmoli. Dia setuju maka engkau harus menurut, aku pasti menurut, tidak akan menyesal paman tua telah menyelamatkan nyawaku, bagaimana aku akan menyesal karena syarat itu. Beritahukanlah. Apa syarat itu, aku pasti menurut engkau harus membantuku di sini selama dua tahun, setelah itu, barulah engkau bebas, Tio Cieh Yong mengangguk. Terima kasih, paman tua hahaha Sok Beng Yoong tertawa gelap. Sejak itu Tio Cieh Yong membantu Sok Beng Yoong meramu berbagai macam obat. Namun ada satu hal yang tidak dimengerti Tio Cieh Yong. Kadang-kadang ada orang minta pertolongan pada Sok Beng Yoong, namun dengan alasan tertentu Sok Beng Yoong menyuruh mereka harus mengutungkan sebelah lengan atau sebelah kaki mereka. Hal itu sungguh membuat Tio Cieh Yong tidak habis pikir. Kebetulan malam ini mereka berdua duduk beristirahat di depan rumah. Paman tua, ada satu hal membuat aku tidak habis pikir, ujar Tio Cieh Yong. Mengenai hal apa tanya Sok Beng Yoong sambil menetapnya. Kenapa kadang-kadang paman tua menyuruh mereka mengutungkan sebelah lengan atau sebelah kaki mereka sahut Tio Cieh Yong? Alasan paman tua kalau mereka tidak mengutungkan sebelah lengan atau sebelah kaki mereka, nyawa mereka tidak dapat tertolong. Padahal itu hanya merupakan alasan yang dibuat-buat, benar, Sok Beng Yoong mengangguk sambil tersenyum. Paman tua, kenapa harus begitu Tio Cieh Yong mengerutkan kening? Cieh Yong, tentunya engkau tahu, mereka adalah para penjahat yang berhati kejam. Aku menyuruh mereka mengutungkan sebelah lengan atau sebelah kaki mereka, agar selanjutnya mereka tidak bisa membunuh atau mencelakai orang lagi. Nah, engkau mengerti Tio Cieh Yong manggut-manggut. Namun seharusnya tidak perlu begitu, cukup memberi mereka nasihat saja, memberi mereka nasihat Sok Beng Yoong tertawa gelap. Engkau masih ingatkan, Hek Pek Siang Kuali pernah memukulmu. Kalau tidak muncul Pek Ihmoli yang kemudian membawamu kemari, apakah engkau masih bisa hidup Tio Cieh Yong terdiam? Sok Beng Yoong menatapnya, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, Cieh Yong, kenapa engkau ingin mencari kutok lojang? Mintanya Sok Beng Yoong heran. Ingin bertanya kepadanya tentang kedua orang tuaku, jawab Tio Cieh Yong memberitahukan. Sebab dia tahu siapa kedua orang tuaku. Jadi, Sok Beng Yoong menatapnya dalam-dalam. Kini engkau masih belum tahu siapa kedua orang tuamu ya, Tio Cieh Yong mengangguk dengan wajah murung. Cieh Yong ujar Sok Beng Yoong. Aku yakin, kedua orang tuamu pasti orang rimba persilatan, sebab kutok lojang termasuk orang rimba persilatan yang cukup terkenal. Paman tua kenal kutok lojang tanya Tio Cieh Yong girang. 30 tahun lalu, dia pernah kemari minta semacam obat kepadaku. Tapi setelah itu, dia tidak pernah datang lagi, Sok Beng Yoong memberitahukan. Paman tua tidak tahu dia berada di mana pada waktu itu, dia pernah bilang tinggal di gunung hengsan, lembah kesepian, aku sudah kesana, namun dia telah meninggalkan lembah itu, kutok lojin, ucapan Sok Beng Yoong terputus, karena mendadak tampak sosok bayangan berlari terhuyung-huyung ke tempat mereka, kemudian terkulai. Yuk Ong. Tolong, ujar orang itu lemah. Tio Cieh Yong segera mendekatinya. Ternyata seorang lelaki berusia 40-an, bahunya berlumuran darah. Setelah itu Tio Cieh Yong cepat-cepat berlari ke dalam gubuk untuk mengambil lobat. Akan tetapi, mendadak muncul tiga orang berwajah seram. Maka Tio Cieh Yong berhenti. Ketiga orang itu tertawa seram dan membentak. Yuk Ong. Kami Oeyesan Semh Yong, tiga orang ganas gunung Oeyesan. Engkau dan anak itu jangan coba-coba menolong orang ini Tio Cieh Yong mengerutkan kening. Sok Beng Yoong cepat-cepat menariknya untuk diajak menyingkir. Sedangkan Oeyesan Semh Yong menghampiri lelaki yang terluka itu. Mereka bertiga tertawa seram, lalu membacok lelaki itu. Paman tua bisik Tio Cieh Yong. Kita harus menolong lelaki itu. Diam sahut Sok Beng Yoong sambil memegang tangan Tio Cieh Yong ngerat-terat. Orang tua itu khawatir Tio Cieh Yong akan mendekati Oeyesan Semh Yong. Hahaha ketiga orang itu tertawa, kemudian melesat pergi. Ah 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 ah. Sok Beng Yoong menghela nafas panjar. Tio Cieh Yong segera berlari mendekati lelaki yang terbacok tidak karuan itu. Ternyata lelaki itu telah mati. Tio Cieh Yong memandang mayat lelaki itu dengan metel, terbelalak. Sungguh mengenaskan kematian lelaki itu. Berselang sesaat, barulah Tio Cieh Yong mengubur mayat itu di bawah sebuah pohon. Sementara Sok Beng Yoong hanya berdiri mematung, lalu duduk sambil menatap Tio Cieh Yong yang sedang mengubur mayat lelaki itu. Seusai mengubur mayat lelaki itu, Tio Cieh Yong menghampiri Sok Beng Yoong, lalu duduk di hadapannya. Kenapa pamantua tidak mau menolong lelaki itu tanya Tio Cieh Yong? Kalau Oeyesan Sam Hyong tidak muncul, aku pasti menolongnya, sahut Sok Beng Yoong. Ketika mereka membacok lelaki itu, kenapa pamantua diam saja Tio Cieh Yong menatapnya? Aku harus bagaimana kalau tidak diam seharusnya pamantua berusaha menolongnya? Cieh Yong Sok Beng Yoong menggeleng-gelengkan kepala. Oeyesan Sam Hyong memiliki ilmu silat tinggi, bagaimana mungkin aku dapat menolong lelaki yang bernasib malang itu? Kalau kita berusaha menolongnya, sama juga kita cari mati, sebab Oeyesan Sam Hyong berhati kejam sekali, pamantua, Tio Cieh Yong mengerutkan kening. Kita hanya menyaksikan kematian lelaki itu, tanpa memberi sedikit pertolongan. Cieh Yong Sok Beng Yoong tersenyum ketir. Sejak kecil aku belajar tentang obat-obatan, tujuanku ingin menolong orang. Tapi aku justru telah salah, kenapa Tio Cieh Yong heran? Karena aku tidak belajar ilmu silat, sahut Sok Beng Yoong. Kalau aku belajar ilmu silat, bukankah tadi aku bisa menolongnya Tio Cieh Yong dihiam? Sok Beng Yoong menatapnya, kemudian berkata sungguh-sungguh. Oleh karena itu, engkau harus belajar ilmu silat, pamantua, aku semakin ngeri menyaksikan kaum persilatan. Mereka terus-menerus saling membunuh, maka membuatku semakin tidak mau belajar ilmu silat. Cieh Yong Sok Beng Yoong menggeleng-gelengkan kepala lalu menarik nafas panjang. Ak-ah-ah sudah 2 tahun Tio Cieh Yong membantu Sok Beng Yoong. Kini usianya sudah 17 tahun dan makin tampan pula. Selama 2 tahun itu, Sok Beng Yoong sangat menyayanginya, dan sekaligus mengajarnya tentang obat-obatan. Cieh Yong panggil Sok Beng Yoong. Ya, pamantua, sahut Tio Cieh Yong sambil menghampirinya. Cieh Yong Sok Beng Yoong menatapnya sambil tersenyum lembut. Duduklah. Tio Cieh Yong duduk di hadapan Sok Beng Yoong. Ia merasa heran, kenapa hari ini Sok Beng Yoong tampak begitu serius. Sudah 2 tahun engkau membantuku di sini. Kenapa 2 tahun lalu aku menghendakimu membantuku ujar Sok Beng Yoong? Itu merupakan syarat pamantua, jawab Tio Cieh Yong. Karena pamantua telah menyelamatkan jiwaku, sebetulnya itu bukan merupakan syarat. Sok Beng Yoong tersenyum. Aku memang sengaja menahanmu di sini 2 tahun, apa sebabnya Tio Cieh Yong heran. Aku menghendakimu mengerti obat-obatan. Kini tentunya engkau telah menguasai semuanya. Aku ingin sekali punya penerus jawab Sok Beng Yoong memberitahukan. Jadi engkau pun bisa menolong orang seperti aku, Tio Cieh Yong manggut-manggut. Terima kasih atas bimbingan pamantua selama ini aku tahu, engkau telah memiliki semacam iwakang menyehatkan tubuh. Akan tetapi, itu masih belum cukup, ucap Sok Beng Yoong. Maksud pamantua Tio Cieh Yong kebingungan. Sebab iwakangmu masih belum membuat tubuhmu kebal terhadap segala macam racun. Karena itu, engkau harus makan buah lingceh, agar tubuhmu kebal terhadap segala macam racun, buah lingceh Tio Cieh Yong melomong. Ya, Sok Beng Yoong mengangguk lalu menjelaskan. Buah itu buah langka, setiap 500 tahun berbuah sekali. Pohon lingceh hanya berdaun sembilan, maka disebut kinyuyap lingceh, lingceh berdaun sembilan. Setelah engkau makan buah itu, tubuhmu pasti kebal terhadap racun apapun, buah itu berada di mana tanya Tio Cieh Yong tertarik. Di puncak gunung Tian San, Sok Beng Yoong memberitahukan. Karena di dalam tubuhmu mengalir semacam hawa hangat, maka engkau tidak perlu begitu khawatir terhadap hawa dingin di puncak gunung itu. Tapi, untuk apa tubuhku harus kebal terhadap racun tanya Tio Cieh Yong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kini engkau sudah mengerti tentang obat-obatan, tentunya engkau harus menolong orang, maka tubuhmu sendiri harus sehat, sahut Sok Beng Yoong. Jadi engkau harus makan buah itu. Tio Cieh Yong manggut-manggut. Cieh Yong Sok Beng Yoong menatapnya. Setelah engkau berhasil makan buah itu, aku harap engkau mau datang nengoku, yaa, Tio Cieh Yong mengangguk. Cieh Yong Sok Beng Yoong menatapnya lembut. Engkau boleh berangkat esok pagi, aku akan menyiapkan bekalmu. Untuk mempersingkat waktu, engkau harus membeli seekor kuda, yaa, Tio Cieh Yong mengangguk lagi. Tampak seekor kuda berlari kencang menuju gunung Tian San penunggangnya adalah seorang pemuda yang amat tampan. Siapa pemuda itu? Dialah Tio Cieh Yong. Sungguh dingin hawa tempat itu. Dia menengok ke sana kemari, kemudian melompat tubuhnya dari kudanya. Kuda yang baik Tio Cieh Yong membelai kudanya. Sepuluh hari lebih engkau mengikutiku, dan kini saatnya engkau bebas. Terserah engkau mau kemana, kuda itu meringkik, lalu berlari pergi. Tio Cieh Yong tersenyum, lalu mulailah mendaki gunung Tian San dengan berjalan kaki. Ia mendaki dengan hati-hati sekali, sebab harus melalui salju beku. Dan batu-batu curam sangat berbahaya. Hawa pun semakin dingin, namun ia tidak kedinginan karena hawa hangat di dalam tubuhnya. Ketika ia hampir mencapai puncak, tampak sosok bayangan berjalan terpincang-pincang di hadapannya. Tio Cieh Yong tercengang, kemudian mempercepat langkahnya mendekati sosok bayangan itu. Setelah agak dekat, barulah ia melihat jelas bahwa sosok bayangan itu ternyata seekor monyet berbulu putih. Ketika Tio Cieh Yong sudah dekat dengannya, monyet itu berhenti lalu membalikan badannya dan menatap Tio Cieh Yong. Tio Cieh Yong tidak tahu bahwa monyet itu adalah monyet salju yang langka, yang berusia tiga ratusan tahun. Kau heng, saudara monyet Tio Cieh Yong tersenyum. Aku melihat engkau berjalan terpincang-pincang, pasti kakimu terluka. Aku mengerti tentang pengobatan, bolahkah aku memeriksa kakimu monyet itu diam, namun tetap menatap Tio Cieh Yong dengan tajam. Tio Cieh Yong tersenyum lagi, lalu maju dua langkah. Akan tetapi, mendadak monyet itu bergerak, tampak tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap telah menghilang dari hadapan Tio Cieh Yong. Betapa terkejutnya pemuda itu, sebab gerakan monyet putih tersebut laksana kilat. Tio Cieh Yong menggeleng-gelengkan kepala. Tiba-tiba ia mendengar suara cuit-cuitan di belakangnya. Ia segera menoleh, ternyata monyet putih itu telah berdiri di situ. Kau heng, gerakanmu sungguh cepat, membuatku kagum, ujar Tio Cieh Yong dan menambahkan. Tapi aku melihat engkau tadi berjalan terpincang-pincang. Apakah kakimu terluka monyet putih menatap Tio Cieh Yong dengan matlah, tak berkedip, kemudian manggut-manggut seakan mengerti apa yang ditanyakan pemuda itu. Kau heng Tio Cieh Yong dirang bukan main, sebab kelihatannya monyet itu mengerti bahasa manusia. Engkau mengerti apa yang kukatakan monyet putih manggut-manggut lagi, bahkan bercuit-cuitan. Tio Cieh Yong tersenyum, dan perlahan-lahan ia mendekatinya. Monyet putih ram saja. Tio Cieh Yong membungkukan badannya seraya berkata. Kau heng, mana kakimu yang terluka monyet putih segera mengangkat kaki kanannya. Tio Cieh Yong memperhatikannya. Ternyata telapak kaki monyet itu membungkak memar dan kehitam-hitaman. Tio Cieh Yong memeriksanya dengan teliti sekali. Berselang beberapa saat, ia manggut-manggut. Kau heng, telapak kakimu tertusuk semacam duri beracun, ujar Tio Cieh Yong. Engkau kuat sekali dan punya daya tahan tubuh yang luar biasa, tidak mati meskipun tubuhmu terkena racun. Monyet putih itu bercuit-cuit seakan mengatakan sesuatu, namun Tio Cieh Yong sama sekali tidak mengerti. Engkau tidak usah cemas. Tio Cieh Yong tersenyum. Aku bisa mengobati kakimu. Tapi engkau harus tahan sakit sebentar, sebab aku harus membedah sedikit telapak kakimu, agar darah yang mengandung racun mengalir keluar. Monyet putih menatap Tio Cieh Yong, kemudian manggut-manggut. Tio Cieh Yong sungguh tak habis pikir, sebab monyet itu tinggal di puncak gunung Tian San yang tidak terdapat seorang manusia pun, namun monyet itu kok bisa mengerti bahasa manusia. Kau heng, engkau harus duduk ujar Tio Cieh Yong. Setelah monyet putih duduk, Tio Cieh Yong mengeluarkan sebilah belati perak, lalu membedah sedikit telapak kakimu, nyet itu. Seketika juga dari telapak kakimu, nyet itu mengalir keluar darah hitam. Tio Cieh Yong memijip-mijip telapak kakimu, nyet putih, agar darah hitam itu terus mengalir. Berselang sesaat, darah hitam itu telah berubah merah, barulah Tio Cieh Yong berhenti memijip telapak kakimu, nyet itu. Ia segera mengeluarkan semacam obat bubuk, kemudian ditaburkan di telapak kakimu, nyet putih sekaligus memalutnya. Kau heng ujar Tio Cieh Yong sambil tersenyum. Esok pagi telapak kakimu pasti sembuh, monyet putih bercuit-cuit, kelihatannya seperti mengucapkan terima kasih kepada Tio Cieh Yong. Setelah itu, mendadak ia menarik tangannya. Eh Tio Cieh Yong tercengang. Engkau ingin mengajakku ke mana monyet putih manggut-manggut? Baiklah. Engkau boleh mengajakku ke sana, ujar Tio Cieh Yong. Monyet putih berjalan perlahan, dan Tio Cieh Yong mengikutinya dari belakang. Tak seberapa lama kemudian mereka sampai di tebing yang tertutup oleh salju. Tio Cieh Yong terheran-heran, kenapa monyet putih mengajaknya ke tebing itu. Monyet putih bercuit-cuitan, lalu memutar sebuah batu, dan seketika terdengarlah suara kereek, Tio Cieh Yong terbelalak, karena melihat dinding tebing itu bergerak. Ternyata di situ terdapat sebuah pintu rahasia. Setelah pintu rahasia itu terbuka, monyet putih menarik Tio Cieh Yong ke dalam. Setelah melangkah ke dalam, terbeliaklah Tio Cieh Yong karena tempat itu berupa sebuah goa yang sangat besar dan tinggi. Ruangan goa itu terang-benderang, karena pada dindingnya terdapat dua butir mutiara sebesar telur ayam yang memancarkan sinar. Monyet putih menutup kembali pintu goa itu, lalu mendekati Tio Cieh Yong sambil bercuit-cuit dan menunjuk ke sudut kiri yang menonjol. Kau Heng! Apa maksudmu Tio Cieh Yong tidak mengerti? Mendadak monyet putih meloncat ke hadapan tempat yang menonjol itu, kemudian berlutut di situ. Kau Heng! Tio Cieh Yong tercengang. Apakah itu makam majikanmu Tio Cieh Yong terbelalak, karena melihat dinding tebing itu bergerak. Ternyata di situ terdapat sebuah pintu rahasia. Setelah pintu rahasia itu terbuka, monyet putih menarik Tio Cieh Yong ke dalam. Setelah melangkah ke dalam, terbeliaklah Tio Cieh Yong karena tempat itu berupa sebuah goa yang sangat besar dan tinggi. Ruangan goa itu terang-benderang, karena pada dindingnya terdapat dua butir mutiara sebesar telur ayam yang memancarkan sinar. Monyet putih menutup kembali pintu goa itu, lalu mendekati Tio Cieh Yong sambil bercuit-cuit dan menunjuk ke sudut kiri yang menonjol. Kau Heng! Apa maksudmu Tio Cieh Yong tidak mengerti? Mendadak monyet putih meloncat ke hadapan tempat yang menonjol itu, kemudian berlutut di situ. Kau Heng! Tio Cieh Yong tercengang. Apakah itu makam majikanmu monyet putih itu manggut-manggut? Tio Cieh Yong segera mendekati makam itu, lalu berlutut. Setelah monyet putih itu bangkit berdiri, barulah Tio Cieh Yong berdiri. Ada satu hal yang membuat Tio Cieh Yong tidak habis pikir, yakni udara di luar dingin sekali, namun di dalam goa ini malah terasa hangat. Tio Cieh Yong mulai menengok ke sana kemari. Dilihatnya pada dinding sebelah kanan terukur puluhan gambar manusia dengan berbagai macam gerakan aneh. Pada setiap gambar itu pun. Terukir huruf-hurufan kuno. Walau sejak kecil Tio Cieh Yong sudah belajar ilmu sastra, namun sama sekali tidak mengerti huruf-huruf tersebut. Monyet putih meloncat ke dalam tetapi tak lama sudah keluar lagi dengan membawa berbagai buah-buahan, kemudian ditaruhnya di atas sebuah batu, lalu menarik tangan Tio Cieh Yong. Kau heng Tio Cieh Yong tersenyum. Engkau menyimpan buah-buahan di dalam monyet putih manggut-manggut. Engkau menyuruhku makan buah-buahan itu tanya Tio Cieh Yong. Monyet putih bercuit-cuit sambil manggut-manggut. Terima kasih, kau heng ucap pemuda itu sambil tersenyum. Aku memang sudah lapar sekali, Tio Cieh Yong mulai makan buah-buahan itu. Monyet putih itu pun ikut makan dengan asiknya. Seusai makan buah-buahan itu, mendadak monyet putih menarik Tio Cieh Yong mendekati sebuah batu berbentuk bulat. Batu itu berwarna hijau mirip sebuah kaca tembus pandang. Kemudian monyet putih menepuk batu itu. Kau heng, engkau menyuruhku duduk di atas batu hijau itu tanya Tio Cieh Yong heran. Monyet putih itu mengangguk. Kau heng, apakah majikanmu sering duduk di atas batu itu monyet putih mengangguk lagi? Baik Tio Cieh Yong tersenyum. Aku akan duduk di atas batu itu, Tio Cieh Yong naik ke atas, tapi segera meloncat turun dengan wajah penuh keheranan. Ternyata batu itu dingin sekali. Mana tahan Tio Cieh Yong duduk di atasnya? Ketika melihat Tio Cieh Yong meloncat turun, monyet putih mendorongnya. Kau heng, batu itu dingin sekali, bagaimana mungkin aku tahan duduk di atasnya Tio Cieh Yong menggeleng-gelengkan kepala. Monyet putih bercuit-cuitan, bahkan tampak tidak senang. Tio Cieh Yong tersenyum, kemudian naik ke atas batu itu lagi. Ia duduk bersemadi dan mengerahkan pan yok hian tian sin keng, maka hawa hangat dalam tubuhnya dapat melawan hawa dingin yang menerobos ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, hanya sebenatar saja hawa hangat dalam tubuhnya tidak dapat menahan hawa dingin itu, maka Tio Cieh Yong meloncat turun lagi. Kali ini monyet putih tidak bercuit-cuitan lagi, melainkan menatapnya sambil manggut-manggut. Kau heng, aku tahu engkau menghendaki aku duduk bersemadi di atas batu hijau itu, tapi engkau jangan terlampau mendesaku, sebab batu hijau itu dingin sekali, monyet putih mengangguk. Tio Cieh Yong memandang monyet putih, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Kau heng, engkau tahu kiyo yak lingce, lingce berdaun sembilan, tumbuh di mana tanyanya segera. Monyet putih diam seakan sedang berpikir, kemudian bercuit-cuitan. Engkau tahu kiyo yak lingce itu tumbuh di mana tanya Tio Cieh Yong dan girang bukan main. Monyet putih manggut-manggut. Kau heng Tio Cieh Yong memberitahukan. Aku kemari justru ingin mencari kiyo yak lingce, maka maukah engkau menunjukkan tempat kiyo yak lingce itu? Monyet putih mengangguk. Kau heng, mari kita ke sana ujar Tio Cieh Yong girang. Akan tetapi, monyet putih menggelengkan kepala. Hal itu sungguh mencengangkan Tio Cieh Yong. Engkau tidak mau mengajakku ke sana monyet putih segera meloncat ke arah pintu goa, lalu membukanya. Ternyata di luar telah gelap sekali. Tio Cieh Yong tersenyum. Sudah malam, maka engkau tidak mau mengajakku ke sana, monyet putih manggut-manggut. Kalau begitu, besok pagi saja, monyet putih itu manggut-manggut lagi, kemudian menunjuk batu hijau. Engkau menyuruhku bersemadi lagi di atas batu hijau yang dingin itu tanya Tio Cieh Yong. Monyet itu bercuit beberapa kali. Bahut Tio Cieh Yong terangkat sedikit, lalu naik ke batu hijau itu dan duduk bersemadi. Akan tetapi, berselang beberapa saat ia turun lagi, sebab tidak tahan akan hawa dingin batu itu. Ketika turun, ia masih tampak menggigil. Beberapa saat kemudian setelah tidak menggigil, Tio Cieh Yong naik lagi ke batu itu, lalu duduk bersemadi. Namun berselang beberapa saat, ia terpaksa turun lagi, karena tidak menahan dinginnya batu itu. Setelah beberapa kali mencoba barulah ia tidur di tempat lain monyet putih membuka pintu goa, ternyata hari sudah terang. Tio Cieh Yong mendukatinya, lalu memandang kaki monyet putih seraya berkata, Kau Heng, coba ku lihat telapak kakimu monyet putih segera duduk, sekaligus mengangkat kaki kanannya. Tio Cieh Yong membuka pembalut di telapak kaki monyet itu. Ternyata luka itu telah sembuh. Kau Heng Tio Cieh Yong memberitahukan sambil tersenyum. Telapak kakimu telah sembuh, monyet putih itu bersuit-suit gembira, lalu berloncat-loncatan. Tio Cieh Yong tertawa-tawa menyaksikannya. Kau Heng, mari kita ke tempat Tio Cieh Yong katanya. Monyet putih mengangguk, kemudian menarik tangan Tio Cieh Yong. Pemuda itu mengikutinya. Tak seberapa lama kemudian, monyet putih telah membawa Tio Cieh Yong ke sebuah tebing yang penuh salju. Monyet itu menunjuk ke bawah. Tio Cieh Yong segera memandang ke sana. Tampak sebuah tumbuhan yang tumbuh di dinding tebing. Daunnya hanya sembilan helai, dan buahnya bergemerlapan. Tidak salah, itulah Kiyo Yak Ling Cieh. Namun Tio Cieh Yong tidak kelihatan gembira, melainkan malah menarik nafas panjang. Itu dikarenakan dia tidak mungkin memperoleh buah Ling Cieh, karena pohon buah itu tumbuh di dinding tebing yang amat licin. Kau Heng ujar Tio Cieh Yong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mampu mengambil buah Ling Cieh. Tolong antar aku kembali ke gua saja. Monyet putih mengangguk, lalu menarik tangan Tio Cieh Yong. Ketika hampir sampai di gua itu, mendadak monyet itu melesat pergi. Kau Heng, engkau mau kemana seru Tio Cieh Yong? Namun monyet itu sudah tidak tampak lagi. Tio Cieh Yong melangkah ke dalam gua dengan kepala tertunduk. Ia bersusah payah ke puncak gunung Tian San ini, namun sia-sia karena tidak bisa mengambil buah Ling Cieh. Ia duduk bersandar di dinding gua wa. Berselang beberapa saat kemudian, tampak sosok bayangan putih melesat ke dalam. Ternyata monyet putih, tangannya membawa buah yang bergemerlapan. Ha'ah Tio Cieh Yong terbelalak ketika melihat buah itu, sebab buah itu tak lain buah Ling Cieh. Kau Heng, engkau berhasil memetik buah Ling Cieh. Monyet putih mengangguk sambil menyodorkan buah tersebut ke mulut Tio Cieh Yong. Engkau menyuruhku makan buah ini, tanya Tio Cieh Yong girang. Monyet putih manggut-manggut. Terima kasih, kau Heng ucap Tio Cieh Yong lalu menyantak buah itu. Kemudian monyet putih itu pun menariknya mendekati batu hijau yang dingin. Tio Cieh Yong tersenyum. Engkau menyuruhku bersemadi lagi di atas batu hijau itu monyet putih mengangguk. Tio Cieh Yong langsung menuju ke atas batu hijau itu, kemudian duduk bersemadi. Hawa dingin batu hijau itu menerobos ke dalam tubuhnya, tapi mendadak Tio Cieh Yong merasa ada hawa hangat bergejolak dalam tubuhnya. Ia segera memejamkan matanya sambil mengerahkan pan yok hian tian sin keng. Hawa batu hijau itu semakin dingin, namun dalam sekujur badan Tio Cieh Yong mengalir hawa hangat yang melawan hawa dingin itu. Sementara monyet putih berdiri dan sambil memandang Tio Cieh Yong dan hanya sekali-sekali bercuit. Entah berapa lama kemudian, barulah Tio Cieh Yong membuka matanya, dan ia girang sekali karena tidak kedinginan lagi. Ia pun tidak menyadari satu hal, yakni iwakangnya telah bertambah tinggi karena makan buah lingce dan duduk bersemadi di atas batu hijau yang amat dingin itu, merupakan suatu latihan yang sangat luar biasa bagi tubuhnya. Ketika Tio Cieh Yong membuka matanya, monyet putih berjingkrak-jingkrakkan kegirangan. Setelah itu, dia menunjuk Tio Cieh Yong lalu menunjuk dirinya sendiri. Kau heng, engkau menyuruhku memperhatikan mutanya Tio Cieh Yong heran, sementara masih duduk di atas batu hijau. Monyet putih mengangguk, kemudian sepasang kakinya mulai bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Makin lama gerakannya makin cepat sehingga metel, Tio Cieh Yong menjadi silau karenanya. Ia tidak bisa melihat jelas gerakan kaki monyet itu. Padahal ketika menyaksikan buling Jihye bertanding, ia masih mampu melihat jelas semua gerakan jurus-jurus mereka. Akan tetapi, ia tidak mampu melihat jelas gerakan-gerakan kaki monyet putih, sebab gerakan-gerakan kaki monyet itu bukan main cepatnya. Tio Cieh Yong tidak tahu, bahwa sebenarnya gerakan kaki monyet putih adalah gerakan siung Kiong Santian. Berselang beberapa saat kemudian, barulah monyet putih berhenti menggerakan kakinya sambil bercuit-cuit. Kau heng, aku belum melihat jelas gerakanmu, coba diulang lagi ujar Tio Cieh Yong. Monyet putih kembali menggerakan kakinya, dan kali ini Tio Cieh Yong memperhatikan dengan seksama. Ketika monyet itu berhenti, Tio Cieh Yong menyuruhnya mengulangi lagi. Tio Cieh Yong mencurahkan segenap perhatiannya untuk memperhatikan gerakan-gerakan monyet putih, maka kali ini barulah ia dapat melihat dengan jelas. Monyet putih berhenti, dan Tio Cieh Yong tersenyum seraya berkata, Kau heng, aku sudah melibat jelas gerakan-gerakanmu. Monyet putih bercuit-cuit sambil melambai-lambai kantangannya. Tio Cieh Yong tercengang melihatnya. Engkau menyuruhku meniru gerakan-gerakanmu itu monyet putih mengangguk. Baik Tio Cieh Yong turun dari batu hijau lalu mendekati monyet putih. Monyet putih bercuit lagi. Tio Cieh Yong tersenyum dan mulai bergerak sesuai dengan gerakan-gerakan monyet putih. Semula gerakannya agak lamban, namun makin lama makin cepat. Monyet putih bercuit-cuit gembira, kemudian ikut bergerak, sehingga tampak dua sosok bayangan berkelebatan. Berselang beberapa saat, Tio Cieh Yong berhenti dan monyet putih pun ikut berhenti. Kau heng, aku sudah bisa ujar Tio Cieh Yong girang. Monyet putih bercuit-cuit lagi, kemudian meloncat ke atas setinggi lima enam depa, berjungkir balik di situ dan tubuhnya melambung ke atas lagi lima enam depa, lalu berjungkir balik lagi sehingga tubuhnya melambung ke atas lima enam depa. Bukan main kagumnya Tio Cieh Yong menyaksikannya. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah ilmu ginkang tingkat tinggi. Setelah itu, tubuh monyet putih melayang turun dengan ringan sekali. Setelah sepasang kakinya menyentuh tanah, monyet itu pun bercuit-cuit. Engkau menyuruhku meniru gerakanmu itu tanya Tio Cieh Yong. Monyet putih mengangguk. Tio Cieh Yong meloncat ke atas. Ternyata ia pun meloncat setinggi lima enam depa, lalu berjungkir balik meniru gerakan monyet putih. Akan tetapi, badan Tio Cieh Yong tidak melambung ke atas, sebaliknya malah merosot ke bawah. Buuk! Tio Cieh Yong jatuh tertelentang. Monyet putih bercuit-cuit dan berloncat-loncatan, seakan mentertawakannya. Kau heng Tio Cieh Yong penasaran. Engkau mencertawakan aku ya monyet putih mengangguk sambil bertepuk-tepuk tangan. Tio Cieh Yong melotot. Ia meloncat ke atas lagi, juga berjungkir balik. Tapi badannya tetap tidak bisa melambung ke atas, melainkan merosot ke bawah. Buuk! Tio Cieh Yong jatuh lagi. Monyet putih bertepuk-tepuk tangan. Tio Cieh Yong mengerutkan kening sambil bangkit berdiri. Kau heng! Kenapa bisa begitu? Tanya Tio Cieh Yong heran. Monyet putih mengangkat-angkat dadanya menarik-narik nafasnya, seperti sedang memberi petunjuk pada Tio Cieh Yong. Maksudmu aku harus menarik nafas di saat berjungkir balik? Tanya Tio Cieh Yong. Monyet putih mengangguk. Tio Cieh Yong meloncat ke atas lagi. Ketika berjungkir balik, is segera menarik nafasnya dalam-dalam. Akan tetapi, badannya tetap tidak bisa melambung ke atas, melainkan merosot ke bawah. Hanya kali ini badannya merosot dengan ringan sekali, tidak jatuh seperti tadi. Kau heng! Kenapa badanku tetap tidak bisa melambung ke atas? Tanya Tio Cieh Yong heran sambil memandang monyet putih. Monyet putih mengjelenggelengkan kepala, kelihatannya tidak mengerti akan hal itu. Tio Cieh Yong tidak begitu memusingkan tentang itu. Seminggu kemudian, Tio Cieh Yong berpamit kepada monyet putih. Seketika macem monyet itu tampak basah. Kau heng, janganlah engkau berduka ujar Tio Cieh Yong sambil membelainya. Kita akan berjumpa lagi kelak, monyet putih manggut-manggut. Tio Cieh Yong membelainya lagi seraya berkata. Kau heng! Selama tinggal Tio Cieh Yong melangkah pergi meninggalkan goa itu. Monyet putih mengantarkan sampai di depan goa. Ketika Tio Cieh Yong sampai di kaki gunung itu, mendadak ia mendengar suara ringkikan kuda. Haah, Tio Cieh Yong terperangah. Ia sama sekali tidak menduga kalau kuda tunggangnya masih menunggu di situ. Kuda yang setia kawan, engkau tidak kemana-mana selama seminggu ini kuda itu meringkik lagi. Tio Cieh Yong membelai kepalanya lalu meloncat ke atas punggungnya. Mari kita ke gunung Musan, aku ingin menengok Sok Dieng Yong ujar Tio Cieh Yong. Kuda itu meringkik kemudian berlari kencang meninggalkan gunung Tian San Tio Cieh Yong yang duduk di atas punggung kuda itu tertawar yang gembira. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dirinya telah memiliki iwekang yang amat tinggi, bahkan juga memiliki kiu kiyong santian POU, ginkang yang memang belum sempurna tapi sudah bisa membuat gerakannya menjadi cepat dan rinak juga tubuhnya pun kebal terhadap racun apapun. Sepuluh hari kemudian, ia sudah sampai di lembah persik di gunung Musan bukan main gembiranya karena akan bertemu kembali dengan Sok Dieng Yong. Paman tua Paman tua Serunya sambil meloncat turun dari kuda Paman tua Paman tua Aku datang tiada sahutan dan tidak tampak Sok Dieng Yong uang keluar dari gubuk itu. Hal itu membuat Tio Cieh Yong tercengang dan bertanya dalam hati, apakah Sok Dieng Yong uang telah meninggalkan gubuk itu, ataukah pergi mencari akar rebat? Akan tetapi, pintu gubuk itu terbuka lebar. Tio Cieh Yong mengerutkan kening sambil berjalan ke pintu. Ketika melongo ke dalam, ia terbelalak dan wajahnya berubah pucat-pias. Keadaan di dalam gubuk itu porak-poranda. Tampak Sok Dieng Yong tergeletak di lantai tak bergerak sama sekali, pakaiannya penuh noda darah. Paman tua teriak Tio Cieh Yong sambil berlari mendekatinya. Paman tua Tio Cieh Yong membungkukan badannya. Pada waktu bersamaan badan Sok Dieng Yong bergerak sedikit sambil matanya terbuka. Cieh Yong, panggil Sok Dieng Yong dengan suara lemah. Paman tua, metel, Tio Cieh Yong bersimbah air. Ia tahu, Sok Dieng Yong sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Nak, engka sudah, kembali, Paman tua, aku sudah makan buah lingce. Tio Cieh Yong memberitahukan dengan air metel bercucuran. Bagus, bagus, Paman tua, siapa yang melakukan semua ini? Tanya Tio Cieh Yong terisak-isak. Cieh Yong, sejak kecil, aku menekuni obat-obatan. Tujuanku, hanya untuk, menolong, orang, tapi, akhirnya, aku, aku malah, disiksa, oleh orang, yang, kutolong itu, Paman tua, siapa orang itu Cieh Yong, dengarkanlah baik-baik, engkau harus, harus belajar ilmu silat. Cieh Yong, berjanjilah keadaan di dalam gubuk itu porak-poranda. Tampak Sok Dieng Yong tergeletak di lantai tak bergerak sama sekali, pakaiannya penuh noda darah. Paman tua teriak Tio Cieh Yong sambil berlari mendekatinya. Paman tua Tio Cieh Yong membungkukan badannya. Pada waktu bersamaan badan Sok Dieng Yong bergerak sedikit sambil matanya terbuka. Cieh Yong, panggil Sok Dieng Yong dengan suara lemah. Paman tua, metel, Tio Cieh Yong bersimbah air. Ia tahu, Sok Dieng Yong sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Nak, engkau sudah, kembali, Paman tua, aku sudah makan buah lingce, Tio Cieh Yong memberitahukan dengan air metel bercucuran. Bagus, bagus, Paman tua, siapa yang melakukan semua ini tanya Tio Cieh Yong terisak-isak. Tio Cieh Yong, sejak kecil, aku menekuni obat-obatan. Tujuanku hanya untuk menolong orang, tapi akhirnya aku, aku malah disiksa oleh orang yang kutolong itu. Paman tua, siapa orang itu Cieh Yong, dengarkanlah baik-baik, engkau harus, harus belajar ilmu silat. Tio Cieh Yong, berjanjilah ya, sahut Tio Cieh Yong dengan air metel berderai-derai. Paman tua, beritahukanlah. Siapa yang turun tangan jahat terhadap Paman aku, aku tidak sia-sia bertahan, akhirnya, akhirnya engkau kemari, suara Sok Dieng Yong semakin lemah. Paman tua, siapa orang itu tanya Tio Cieh Yong lagi. Mereka, mereka adalah, mendadak kepala Sok Dieng Yong terkulai, orang tua itu telah mati. Paman tua, Paman tua teriak Tio Cieh Yong dengan air metel berlinang-linang. Setelah menguburkan mayat Sok Dieng Yong, barulah Tio Cieh Yong mendekati kudanya. Kuda yang baik ujarnya sambil membelai-belai kepala kuda itu. Engkau dan monyet putih itu adalah binatang, namun kalian lebih berperasaan dan lebih setia kawan daripada manusia. Ah ah ah, kenapa hati manusia begitu kejam? Haruskah saling membunuh? Katanya binatang sangat kejam, buktinya manusia malah lebih kejam daripada binatang kuda itu meringkik dan memanggut-manggutkan kepalanya. Apakah kuda itu mengerti apa yang dikatakan Tio Cieh Yong? Tentu tidak. Hanya saja kuda tersebut mempunyai perasaan yang amat dekat dengan pemuda itu. Maheng, saudara kuda ujar Tio Cieh Yong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Paman tua itu selalu menolong orang, hidupnya dicurahkan pada obat-obatan, sehingga tidak mempunyai anak istri. Tapi, akhirnya dia malah mati di tangan penjahat. Kenapa orang-orang rimba persilatan begitu kejam? Ah ah ah, maheng, setelah aku berhasil mencari kutok lojin, alangkah baiknya kita hidup tenang di puncak gunung Tian San bersama monyet putih itu kuda itu meringkik lagi. Tio Cieh Yong meloncat ke punggung kudanya kemudian memegang tali les saya berkata, Aku tidak tahu harus kemana, terserah engkau mau membawaku kemana, kuda itu meringkik nyaring, lalu berlari pergi meninggalkan lembah persik. Sepanjang jalan, Tio Cieh Yong selalu menolong orang-orang sakit tanpa menerima pembayaran. Dari desa ke desa, dari kota ke kota ia selalu mengobati orang-orang sakit dan tetap tidak menerima upah. Namun ada beberapa hartawan mendesak memberinya uang, membuat Tio Cieh Yong terpaksa menerimanya. Bahkan jika orang miskin yang diobatinya tidak punya uang untuk membeli obat, Tio Cieh Yong lah yang memberi mereka uang untuk membeli obat. Oleh karena itu, para orang miskin menganggapnya sebagai dewa penolong. Para gadis cantik berusaha mendekatinya, namun ia hanya bersikap biasa saja dan mau bergaul dengan siapapun. Perlu diketahui, kini Tio Cieh Yong telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang amat tampan. Tutur bahasanya halus sekali, maka gadis mana yang akan tidak tertarik kepadanya? Suatu hari mulai senja, kuda itu membawanya ke dalam sebuah rimba. Mendadak ia melihat seorang berpakaian putih berjalan terhuyung-huyung, tak lama orang itu terkulai. Tio Cieh Yong segera meloncat turun dari kudanya, dan cepat-cepat mendekati orang itu. Setelah melihat jelas, terbelalaklah Tio Cieh Yong, karena orang itu adalah Pek Imoli, seperti telah diceritakan Sok Dieng Yong bahwa Pek Imolilah yang menolongnya ketika ia terpukul oleh Ngo Tok Chiang. Segeralah Tio Cieh Yong memeriksanya, namun kemudian menggeleng-geleng kepala, karena urat nadi Pek Imoli telah putus tergempur oleh Iwakang yang amat dasyat. Pek Imoli masih bisa bertahan, karena ia pun memiliki Iwakang tinggi. Tio Cieh Yong mengeluarkan dua butir pil warna merah, yaitu Sok Dieng Tan. Kedua butir pil tersebut dapat menyambung nyawa Pek Imoli beberapa saat. Setelah menelan dua butir pil Sok Dieng Tan, sesaat kemudian Pek Imoli membuka matanya. Begitu melihat Tio Cieh Yong, ia tersenyum. Adik kecil, panggilnya dengan suara lemah. Terima kasih atas pertolongan Nona yang telah membawaku ke lembah persik, sehingganya waku dapat diselamatkan, ucap Tio Cieh Yong. Adik kecil, Pek Imoli menatapnya. Waktu Nona tidak begitu banyak lagi, mau berpesan apa pesanlah kepadaku? Aku pasti melaksanakannya, ujar Tio Cieh Yong sungguh-sungguh. Adik kecil, aku, aku mempunyai seorang adik. Usianya sudah 17, tolong cari dayal pesan Pek Imoli. Nama adikmu tanya Tio Cieh Yong. Namanya, Tio Cieh Yong, jawab Pek Imoli. Apa terbelalak Tio Cieh Yong mendengarnya? Adikmu bernama Tio Cieh Yong benar. Kenapa aku, akulah Tio Cieh Yong? Air matanya mulai mengucur. Kalau begitu, engkau pasti, ha-ha-ha Pek Imoli tertegun, kemudian tersenyum dengan air mati berderai-derai. Cieh Yong, adikku, kakak. Kakak panggil Tio Cieh Yong sambil memeluknya erat-erat. Kakak, adik, aku, aku gembira sekali. Akhirnya kita dapat bertemu, Pek Imoli juga memeluk Tio Cieh Yong ngerat-erat. Kakak, siapa ayah dan ibu tanya Tio Cieh Yong mendadak? Ayah adalah Hwi Kiam Tek Tio It Seng, sedangkan ibu adalah Sintian Bi Jain Li Hwi Hang, jawab Pek Imoli memberitahukan. Belasan tahun lampau, tanpa sengaja ayah memperoleh kotak pusaka yang berisi kitab ilmu silap Pek Sieng Ong. Tapi, ayah dan ibu mati dibunuh oleh buling Sieng Ong. Aku tergelincir ke dalam jurang. Untung tertolong oleh seorang yarawati sakti, lalu beliau menerimaku sebagai murid. Pada waktu itu, Paman Tio Seng membawamu pergi, ayah. Ibu, gumam Tio Cieh Yong terisak-isak. Kakak, kenapa buling Seng mau membunuh kedua orang tua kita karena ingin memperoleh kotak pusaka itu? Ak-a-akh Tio Cieh Yong menggeleng-gelengkan kepala dengan air mata bercucuran. Adik, engkau harus membalas dendam kedua orang tua kita dan membalas dendamku pesan Pek Imoli. Adik, berjanjilah. Ya, Kak, Tio Cieh Yong mengangguk. Omi Tohut tiba-tiba terdengar suara pujian kepada Seng Buddha, kemudian muncul seorang padri tua di hadapan mereka. Sieng Ceng panggil Pek Imoli. Omi Tohut, ternyata engkau Pek Imoli Padri Tua itu adalah Lem Hai Sieng Ceng. Dua tahun lalu, Sieng Ceng pernah bilang, semuanya itu telah merupakan takdir. Pada waktu itu, Sieng Ceng pun berpesan kepadaku harus berhati-hati, aku bilang kalau sudah merupakan takdir, berhati-hati pun pasti terjadi. Buktinya aku tidak terlepas dari takdir ini. Ini ujar Pek Imoli sambil tersenyum getir, kemudian wajahnya meringis. Omi Tohut Lam Hai Sieng Ceng menarik nafas panjang. Adik, suara Pek Imoli mulai melemah. Ia menggenggam tangan Tio Chia Hiong raterat. Belasan tahun lampau, kaum golongan hitam mengeroyok kedua orang tua kita sampai kedua orang tua kita terluka. Engkau, engkau harus menumpas golongan hitam ya, Tio Chia Hiong mengangguk dan mulai terisak-isak lagi. Adik, Pek Imoli menatap Tio Chia Hiong dengan materduk. Engkau harus membunuh buling Sieng Mo dan Pek Imoli tanya Lem Hai Sieng Ceng mendadak. Siapa yang melukaimu sampai begini mereka? Mereka adalah, jawab Pek Imoli terputus-putus. Mereka adalah empat dalai lama Tibet.